Sejauh ini lagu ini belum kita komersilkan, sejauh ini. Ini hanya sekedar lagu untuk menyemangati kita di internal park, belum sampai ke persoalan komersilkan. Alhamdulillah caranya lancar, saya juga dipercayakan untuk membuat satu lagu yang kira-kira bisa menggambarkan situasi dan juga kondisi hari ini di mana PAN berdiri dalam rangka membela ketidakadilan. Yang lebih umum lagi, membela kembali 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 ke Palestina. Sejujurnya setelah rapat harian kami di Wichan kemarin bersama Ketum, Ketum langsung meminta, mengarahkan kita agar Pasya, saya juga selaku Ketua DPP Bidang Niapraga, Seni Budaya Pemudala Raga, untuk membuat lagu yang sejatinya diberi judul dengan Pakem itu Pasti Ada Harapan. Kita menganggap bahwa Pasti Ada Harapan ini selain tema agar supaya memberikan motivasi dan juga semangat bagi rakyat Palestina, bagi para pejuang-pejuang kemarinan Palestina dan juga bagi kita sendiri di internal Parti Amanasional. Sejauh ini lagu ini belum kita komersilkan, sejauh ini. Ini hanya sekedar lagu untuk menyemangati kita di internal PAN, belum sampai ke persoalan komersilkan. Nanti kalau misalnya pun nanti ternyata lagu ini bisa kita komersilkan dan ada hasilnya, ya pasti tentunya kita satukan dengan donasi yang sudah terkumpul. Kami semua wajib, semua kader itu sifatnya wajib. Apalagi yang punya jabatan hari ini seperti yang di belakang saya, Pak Ketua POK ini. Ya kan jelas kalau misalnya teman-teman buka liriknya, dibaca satu baik demi baik itu kan di mana kita berdiri atas kejadiannya. Artinya itu sifatnya sebenarnya bisa bertanya, ya kan bisa juga penekanan bahwa posisi kita di sini. Bahwa PAN berdiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan juga, betul tadi apa yang disampaikan oleh Ketum kita, bahwa terlepas hari ini terjadi gejatan senjata, tapi kan penjajahan itu masih ada. Dan pasti akan terulang, loh ini persoalan dari kita kecil aja udah ada sebenarnya. Yang dulu masih kecil sekarang jadi pejuang barangkali. Nah yang hari ini kecil mungkin 20 tahun lagi, 10 tahun lagi akan jadi pejuang lagi. Jadi akan seperti itu. Nah di mana posisi kita, baik secara umum bangsa Indonesia, baik secara organisasi kepartaian, kami PAN sudah jelas memposisikan diri untuk kemerdekaan Palestina. Ini kan, lagu ini kan pasti ada panggung, kok sifatnya kondisional. Ada situasi di mana PAN, tempat saya bernaung, itu punya kebutuhan untuk statement. Statement ini kan banyak. Statement itu bisa dalam bentuk pidato, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk lagu, dan lain sebagainya. Nah ini statement dalam bentuk lagu. Ditambah lagi pidato politik Pak Ketum tadi dengan jelas mengatakan bahwa PAN berdiri untuk Palestina. Nah sehingga kalau ditanya tadi bagaimana dengan album ungu yang baru keluar, ini beda. Karena lagu ini sifatnya tematik dan situasional. Kalau lagu ungu ya ungu aja, ungu sudah ada pendengarnya sendiri. Klikas. Klikas. Dan kita pengen tahu apakah lagu ini betul-betul bisa masuk ke dalam pertanyaannya adalah apakah tadi saya membawakannya dengan baik atau tidak? Baik, sangat baik sekali. Wah itu saya juga nggak tahu dari mana. Saya pernah wawancara di TransTV, ada teman-teman media yang mengatakan bahwa rencana PASIA ini gimana. Ya saya katakan pada prinsipnya kami ini kader siap ditempatkan di mana saja. Toh kami juga sudah pernah duduk sebagai wakil wali kota dan juga PLT wali kota. Ya kan? Di kota Palu. Nah pun kalau kemudian dalam proses demokrasi khususnya pilkada ini memang ada apa namanya arahan ataupun rencana PAN untuk mendorong kader, ya saya tidak tahu kadernya siapa. Ya semuanya kan pasti bisa dibicarakan gitu kan. Kalau kita milkader siap saja. Siap saja mau ditugaskan di mana saja. Tapi kan yang paling utama nanti kan yang paling kita sebut yang lebih dulu momentumnya kan adalah pilek. Saya tahu saya kalau tidak berubah, pilkada ini kan di November 2024. Nah sebentar pilek sendiri kalau tidak berubah juga di Maret atau April 2024. Artinya kan pilek dulu. Nah kami ada beberapa kursi yang kosong di Indonesia ini. Untuk memenuhi kuota parlemen kita kan kita harus berjuang juga untuk memenuhi itu. Makanya rencananya mungkin kayaknya di PRRI dulu. Terima kasih telah menonton!